Pada waktu itu, periode santri Kiai Kholil Bangkalan Madura Banyak santri-santri yang belajar dengan modal nekat Atau istilah Mbah Manak Leroboyo adalah cengkir, kencengi pikir Berfikiran yang lurus Untuk biaya, biasanya kalau musim panen Mereka para santri-santri Mbah Kholil ini menyebar Mencari depan Atau pekerjaan memanen dengan upah beras Semisal satu kintal dapat upah 15 kilo dan lain-lain Di musim panen itu, selama kurang lebih satu bulan Para santri-santri Mbah Kholil Bangkalan menyebar Ada yang ke Situarjo, ke Krian, Banyuwangi, dan lain-lain Tersebar di berbagai daerah Dalam waktu tersebut mereka harus memperoleh Bekal yang bisa mereka gunakan selama satu tahun berikutnya Tentu dengan laku riadah dan prihatin Atau bahasa kasarnya agak diirit-irit Setelah lama Mondok di Bangkalan Dan menjadi salah satu senior Mbah Manap diberi tugas mengajar oleh Mbah Kholil Mungkin ini cara beliau mengajar santri Mbah Manap agar lebih rajin Namun karena keberadaan Mbah Manap atau Mbah Abdul Karim Lirboyo ini Yang tidak punya biaya Hanya sangut cengkir saja Di musim-musim panen Beliau masih keluar untuk mencari depan pekerjaan memanen padi di sana Sampai suatu ketika santri Mbah Manap ini pulang dari Banyuwangi Dan memperoleh satu ringgeng beras Ketika tiba di pondok kebetulan bertemu dengan Mbah Kholil Bangkalan Mbah Kholil secara sepontan berkata Wah beneran Mbah Manap Bintik kului Kok golek ini pangan Eh mana Bintik itu berasih sampean ini Santri Mbah Manap langsung mengantarkan beras itu ke dalam Besoknya beliau ditanya Mbah Kholil Mbah Manap bersarapan Mbah Manap tidak menjawab Ya hanya dia Sebab kalau ia jawab belum Ia tidak enak kalau diberi sarapan Sedang kalau dijawab sudah Kenyataannya belum Ia diam saja Lalu Mbah Kholil Dabur Bes Ika wet bentis nengguri ku panganan Lek kapan luwe yowoy godongi panganan Beliau lalu kembali Dan berpikir Lek ngono Karu guru Aku sorau leh nyambut gawe maneh Akhirnya Mbah Manap Iyok Kang Manap kait isu manng yora sarapan Mosa awai diwati ralako lako Nyang warung sih lah Karu gawa cangkin Iya Dari tadi pagi Kang Manap Tidak sarapan Masa kita tidak berbuat apa-apa Yuk kita tuaru dulu Membawa pisang goreng Dan kopi Kemudian para santri itu membawa minuman Telok goreng Pisang goreng Atau kadang sarapan Monggo Kang Manap Teloknya didahar Monggo sarapan rin Diunjuk Mari Kang Manap Teloknya ini dimakan Sarapan dulu Minumannya ini diminum Begitu para santri-santri Baru itu mempersilahkan Pulau sampean warah ini Iki Kang Manap Deskundi Kang Manap Ucapan mereka kemudian Ketika pulang dari belajar Di antara mereka mungkin Yang baru kiriman Atau urunan Dari beberapa kawan Menyelipkan amplop Yang isinya uang Di bawah kloso tikar Miliknya Mbak Manap Kurang lebih satu bulan berikutnya Mbak Kholil perintah Resik-resik amat Kang Manap melipat klosonya Atau tikarnya Dan ditapak ia terkejut Ternyata di bawah tikarnya ini Amplop-amplop berserakan Beliau langsung terjunggal menangis Bukan tangis bahagia Akan tetapi kekhawatiran Ya Allah Jangan-jangan Oleh kumulang Namung regani Niki Ma'wan Keluhnya di dalam batin Setelah itu Kang Manap berpikir So poseng tawakkal Dicukupi Karu kusti Allah La yuk Ngine kok ngendani Dijaluk beras Buka rumba Kholil Senyum kemudian Mondok Muleh Kuduani Langan Pesannya kemudian hari Pada santri-santrinya Untuk membuka makom Agar jika tajrit Bisa neriman Atau jika makomnya kasab Bekerja Bisa dia bekerja Dan pulat Wallahu'alam Pesannya kemudian hari